Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. yang tanya sama pembesar megah itu kok di sini terus itu mau apa mau minta dimagamkan di sini di telapak kakinya anjing Nabil mau gitu tapi kalau pembesar sana itu enggak boleh nanti kalau anak cucu mau ikutlah ke sana kejauhan terus membalangkan tanah ini nanti jatuhnya gimana nah itu magamnya yang sultana ini juga makam namanya Indronoto pengkhianat sultana dunyar batafano nyaran batafia jadi dikendal berapa tinggal ya ini di badannya kepalanya tengah sukurung kakinya di bawah itu kalau orang dijarah menginjak supaya ya supaya ya tahu kalau ini ini orang pengkhianat seperti ini lah gitu ya terus sekarang gini ini tuh pengkhianat menyerang batafia atas suruhan siapa Pak menyerang batafia itu yang sultanagung suruhannya yang sultanagung nggak tahu gudang makanan itu diop bakar Belanda yang memberitahukan ini jadinya ini mata-matanya orangnya sultanagung mantunya sultanagung mata-matanya belakang kalau jadi duduk dia double terus ini di dibakar di soalnya digodok itu enggak bisa meninggal sudah ditugul-tugul enggak meninggal nah itu meninggalnya kepalanya di selatan kali opak badannya di barat kaliopak terus kakinya di barat kaliopak itu baru meninggal jadi dipisah ya dipisah-pisah terus dimakamkan disini namanya siapa Indro noto enggak terlalu terkenal ya Pak ya enggak tahu enggak terkenal itu di sejarah tetap di buku tetap ada ada tapi dia dicatat di sejarah sebagai pengkhianat pengkhianat-pengkhianat sultanagung terus Mataram memeluaskan seluruh Indonesia dimana-mana ada itu melarikan diri kalau kalau sekarang malu kalau ndak-ndak terjadi peperangan di kata-kata terus malu pulang ke rumah terus mencar kemana-mana kan begini Pak Kerajaan Mataram Islam itu luas ya Pak ya ya dari Cirebon Jawa Tengah Kaloa Tegal dan sebagainya ya Pak ya terus kemudian Jawa Tengah Jawa Timur juga Jawa Timur sampai Madura ya Pak ya sampai seluruh Jawa seluruh Jawa seluruh Mataram ya ya tapi gini dari sejarah bahwa keraton planet itu hancur karena serangan dari Belanda serangan dari Trunojoyo dan Belanda itu Belanda nah terus-terus sultanagung kan itu istilahnya pindah-pindah lah gitu di di apa keraton juga di luar terus di terus pindah ke Kartosuroi iya tapi kan ada Trunojoyo yang iya Trunojoyo yang berluan apa yang penting kan Belandanya itu kenapa Belanda nah menyarankan sultanagung biar biar enggak memeluas gitu Oh itu kerjaan Belanda bukan Trunojoyo Enggak posisi Trunojoyo sebagai apa Pak penghancur karton pelaret kan ya misalnya ya di katanya ya gitu penghancur itu terus itu itu tempat untuk melakukan perang nah itu istimewa yang istimewa yang istimewa Yogyakarta enggak kenapa ya kan kerajaan kerajaan-kerajaan itu cikal bakalnya dibantul ada apa dibantul Pak enggak istimewa yaitu tanah wangi itu kotang nawangnya itu jadi tanah bantul itu dianggap tanah wangi tapi kalau tadi kecamatan imugiri tapi Pak kalau saya bantul itu panas tapi ternyata melahirkan dianggap raja-raja betul enggak ya Pak raja-raja itu digerak di keraton Mataram bukan dibantul iya tapi kan intinya itu daerah bantul kalau sekarang bener ya Pak Mataram itu di belaret itu kenapa bukan Sleman kenapa bukan klaten gitu Pak saya juga enggak tahu itu kan sudah perjanjian ganti dulu persenjian HBCC sama HB PB2 enggak maksud saya cikal bakal dari Mataram itu kenapa tetapnya itu di daerah bantul cikal bakalnya itu dikatan Yogyakarta itu iya iya terus itu cikal bakal di bagian Jogja itu di terlalu keraton itu kalau Mataram tetap di pleret yang Mataram pertama kedua di kota gede masih dari kabupaten bantul nah itu yang menjadi pertanyaan saya kenapa begitu luar biasa daerah bantul ini Pak bukan klaten atau bukan Sleman itu loh maksud saya itu saya tidak belum jelas belum jelas ya saya lagi bertanya apa ya udah itu aja ini harus injek ya Pak ya iya biar kita enggak jadi penyak mat oh istilahnya kita ini loh kayak penyakit tuh kayak gini kalau orangnya kayak hijau jadi diinjek-injek Pak oh iya iya isteri-injek Pak iya matanya sih kena tenang ininya di siniGraah ganti dimana Kak sini ya Nah kalau udah masuk pintu itu dan ganti dulu gimana bapaknya gantinya dimana sangat dipermozen juga di sini aja ya selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih